Intro Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Otot hamstring atau paha belakang merupakan otot yang sering dipakai dalam beraktivitas kita sehari-hari Tegangnya otot hamstring ini dapat mengganggu aktivitas, misal kita berjalan dan berlari Atau saat kita mengambil barang di lantai dari posisi berdiri Dalam keadaan yang parah, kaku pada otot hamstring dapat menjadi salah satu penyebab sakit pinggang Nah pada kesempatan inilah kita akan berlatih gerakan yang dapat memperpanjang otot hamstring Sehingga tidak mengalami keluhan lagi saat beraktivitas Seperti biasa, sebelum kita mulai latihannya, untuk kamu yang baru saja bergabung Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru Oke, kita mulai latihannya dari posisi tiduran Silahkan tiduran, biasa tiduran terlentang Tekuk kedua lutut Kemudian turunkan badannya pelan-pelan, mulai dari lower back, middle back, dan upper back Silahkan peluk lututnya ke dada Goyangkan badannya ke arah kanan, ke arah kiri Ambil nafas Kemudian buang nafas, kembalikan lagi ke tengah Turunkan kaki kiri ke lantai Pegang kaki kanan dari luar dan dari dalam Di bagian lututnya ya Di bagian lutut belakang Kemudian ambil nafas, luruskan kaki kanan ke atas Nah pada saat meluruskan kaki kanan Coba si tangannya di adjust Kalau misalkan di sini, di paha pegangnya Bahunya jadi tegang atau naik Cukup turunkan saja tangannya ke arah pangkal paha kalian Kaki kanannya tetap aktif Lihat ke arah jari-jari kaki Dua bahunya tetap diberatkan ke arah bawah Ambil nafas Kemudian buang nafas Pelan-pelan, luruskan kakinya yang kiri ke arah depan Kakinya dalam posisi flex atau aktif tumitnya Kalau misalkan kalian punya handuk atau punya ikat pinggang Silahkan kaitkan handuk atau ikat pinggangnya di telapak kaki kanan ya Jadi pegang handuk dan ikat pinggangnya menggunakan dua tangan Seperti ini Ambil nafas Kemudian buang nafas Jalankan dua tangannya ke arah betis Lebih dekatkan lagi kakinya ke arah badan Kedua, lututnya yang kanan Jangan sampai ditekuk Kedua tangannya memegang kakinya dengan sangat kuat Ambil nafas Buang nafas Tekuk sikunya ke arah luar Dua-duanya Kemudian angkat dada Dekatkan wajah ke arah lutut Dekatkan lutut ke arah wajah Di posisi ini kaki dan wajah saling mendekat Tapi kaki kirinya kuat di lantai Menjaga tetap untuk tidak terangkat dari matrasnya Ambil nafas Buang nafas Kemudian inhale Lihat ke atas Exhale Pelan-pelan turunkan Turunkan tumit kakinya yang kanan Peluk lutut kirinya ke dada Masih dalam posisi ditekuk ya Kaki kanannya Kemudian inhale Luruskan kaki kiri ke atas Pegang pahanya dari luar dan dari dalam Kemudian exhale Luruskan kakinya yang kanan ke arah depan Ambil nafas Kemudian buang nafas Jalankan dua tangan ke arah betis Sama kayak tadi Kuatkan tangannya Buang nafas Tekuk siku Lebih dekat lagi Kakinya ke arah badan Aktif kaki kanannya Jangan lemes Ambil nafas Rasakan stretchingnya di bagian hamstring Buang nafas Kemudian inhale Lihat jari-jari kaki Exhale Turunkan badannya perlahan Peluk lagi dua lutut Luangkan badannya ke arah kanan Ke arah kiri Kemudian inhale Dan exhale Jatuhkan ke salah satu sisi Angkat badannya Dan kita ke posisi duduk Silahkan duduk Luruskan kakinya yang kiri ke arah depan Kaki yang kanan Tempel di pangkal pahanya yang kiri Ke posisi janusir sasana Lutut diperes ke lantai Panggul ke arah depan Ambil nafas Angkat dua tangan Luruskan punggungnya Buang nafas Tempelkan perut ke paha Pegang telapak kakinya Dari luar dan dari dalam Kalau sampai Kalau nggak nyampe Cukup letakkan tangannya Di atas tulang kering saja Dimanapun posisinya Kaki yang kiri tetap lurus Sikunya ditekuk Badannya lebih berat lagi Ke arah kakinya yang kiri Tiap kali membuang nafas Semakin dekat jarak badan dengan kakinya Kemudian inhale Angkat badan Angkat dua tangan Exhale Turunkan tangan di samping badan Kita ganti kaki Luruskan kaki yang kanan Tekuk kaki yang kiri Tempelkan kaki kiri Di pangkal paha kanannya Buka lebih lebar saja Kalau misalkan nggak nyaman Di pangkal pahanya ya Ambil nafas Angkat dua tangan Kemudian buang nafas Perut ke paha Pegang telapak kakinya Dari luar dan dari dalam Tiap kali kalian exhale Badannya makin berat lagi Ke arah bawah Ambil nafas Buang nafas Buang nafas Kemudian inhale Angkat badan Angkat dua tangan Exhale Turunkan tangan ke samping badan Luruskan kedua kaki Dan pastikan kalian duduknya dengan sangat tegak Kalau misalkan belum tegak Boleh geser kedua bokongnya ke belakang Pastikan tulang duduknya menempel di lantai Nah untuk kaki Boleh dibuka selebar panggul Boleh disatukan Atau buka lebih lebar Nggak jadi masalah ya Dimanapun itu Ambil nafas Angkat dua tangan Luruskan punggung Buang nafas Tempel perutnya ke arah paha Pegang telapak kakinya dari luar Lebih didorong lagi Dadanya ke arah depan Lebih direkatkan lagi Wajahnya ke arah tulang kering Atau keantara dua tulang keringnya Satu nafas lagi disini Kemudian inhale Angkat badan Angkat dua tangan Exhale Turunkan tangan ke samping badan Menyatukan kedua telapak kakinya Ke posisi badak kona sana Lutut didorong Dua-duanya ke arah bawah Kalau bisa dekatkan tumitnya Ke arah panggul paha Silahkan didekatkan Kalau misalkan terlalu sakit Silahkan dijauhkan ya Tumitnya ke arah depan Letakkan jempol tangan Di telapak kaki Ambil nafas Punggungnya panjang Buang nafas Tekuk siku Condongkan badannya Ke arah depan Lihat ke arah bawah Ambil nafas Buang nafas Siku Satu-satu Turun ke lantai Kemudian inhale Badannya diangkat Exhale Miring ke arah kanan Dengan kaki kanannya Ditekuk Kaki kirinya panjang Ke belakang Kita ke posisi pigeon Tahan di sini dulu Relax Flex kakinya yang depan Ambil nafas Panjangkan punggung Tekan telapak tangan Di paha Dan juga telapak kaki Kemudian buang nafas Turun pelan-pelan Siku silahkan di lantai Atau bisa lurus Dua tangannya ke arah depan Silahkan lurus ya Ambil nafas Kemudian buang nafas Tekan lantai Bantu badannya bangun Press dua tangannya di depan Kemudian jinjit kaki belakang Jinjit kaki belakang Angkat lututnya dari lantai Berat badannya pindah ke depan Tarik lutut kanannya ke dada Langkungkan punggung Langkahkan kaki kanan ke depan Di antara tangan Kita turunkan lutut belakang Kaki boleh relax Boleh jinjit Ambil nafas Tegakkan punggung Lihat ke depan Buang nafas Angkat jari-jari kaki depan Sambil dorong bokongnya ke arah belakang Posisi Arda Hanumanasana Posisi tangan Dilihat Boleh satu garis Ditumit depan Atau lebih lagi Ke arah depan Melebihi tumitnya Atau kalau susah Silahkan letakkan di bawah Bahu Punggungnya lurus Satu garis Jari-jari kakinya yang depan Menghadap ke arah badan kalian Atau ke arah atas Kemudian inhale Lihat ke arah depan Tekuk lutut Exhale Maju dua tangannya Ambil nafas Jingjit kaki Angkat lutut belakang dari lantai Buang nafas Kaki belakang Masuk sedikit Sampai tumitnya bisa nempel Ujung kaki diagonal ke arah luar Ambil nafas Lihat ke depan Luruskan punggung Buang nafas Piramid pose Luruskan kaki depan Sambil dorong bokongnya ke arah belakang Posisi tangan Satu garis dengan bahu Option Masih bisa Silahkan lebih maju lagi Sehingga perutnya menempel ke paha Wajahnya ke arah lutut Atau ke tulang kering Pasrakan saja sikunya Alias ditekuk Satu nafas lagi disini Ambil nafas Buang nafas Lihat ke depan Tekuk lutut depan Nah dari sini tangannya yang kiri Dipinggang kiri Kakinya yang belakang Masuk sedikit Boleh Buka ujung kakinya Arahkan ujung kakinya ke arah Dalam lagi Kemudian pelan-pelan Luruskan kaki kanan Letakkan tangan kanan Di tulang kering Inhale Buka dadanya ke samping Kemudian tangan kiri ke atas Come into your three Kona sana Dua-dua Kakinya lurus Dijijak kuat Jempol kaki Dan juga tumit Merasakan lagi di pangkal paha Dan juga hamstring Kaki depan Ambil nafas Buang nafas Tekuk lututnya yang kanan Turunkan tangan ke lantai Turunkan lutut kirinya ke lantai Dan mundur kaki kanan Ke posisi duduk Oke Kita putar badannya ke samping ya Dari awal lagi Kita ke posisi Pijen Kaki kirinya Ditekuk di depan Kaki kanannya mundur jauh Relax Ambil nafas Letakkan tangan Di telapak kaki Dan pahanya Buang nafas Maju pelan-pelan Siku di lantai Atau lurus tangannya ke arah depan Mau dipasrahkan Kesini boleh Mau di atas aja Kalau gak nyaman Di pahanya Dan juga Pangkal paha Juga silahkan ya Kemudian inhale Tekan lantai Badan diangkat Exhale Jinjit kaki Angkat lututnya dari lantai Melangkah Lutut kirinya ke dada dulu Kemudian melangkah Kaki kiri ke depan Di antara tangan Lutut belakangnya turun Kaki relax Ambil nafas Angkat dada Angkat jari-jari kaki Buang nafas Ardahan umana sana Tangan melebihi Tumit kaki depan Badannya diberatkan lagi Ke arah kakinya yang kiri Atau tangan di bawah bahu Ambil nafas Buang nafas Kemudian inhale Lihat ke arah depan Tekuk lutut Kemudian exhale Angkat jari-jari kaki belakangnya Jinjit Angkat lututnya dari lantai Masuk sedikit kaki belakangnya Sampai tumitnya bisa nembel Ambil nafas Lihat ke depan Luruskan punggung Luruskan lutut Buang nafas Pirna mid pose Beratkan saja Badannya ke arah kakinya yang depan Dua tangannya maju jauh Ambil nafas Buang nafas Buang nafas Inhale Lihat ke depan Tekuk lutut depan Mundur tangannya satu garis dengan bahu Adjust kaki belakangnya dulu ya Boleh disempitkan sedikit Kemudian tangannya yang kanan Dipinggang kanan Inhale Luruskan kakinya yang kiri Tangan kiri pindah ke pergelangan kaki Atau ke tulang kering Kemudian tangan yang kanan Jangkau ke arah atas Pastikan dada panggul dibuka ke arah samping Boleh lihatnya jari-jari tangan di atas Atau lihat ke arah bawah Satu nafas lagi Inhale Kemudian exhale Tekuk lututnya yang kiri Turunkan tangan kanan ke lantai Jinjit kakinya yang belakang Dan mundur kaki kiri Down dog Tahan di down dog Tangan selebar bahu Kaki selebar panggul Semua jari-jari tangan disebar Cengkram atrasnya kuat Semua jari-jari kaki menghadap Ke arah pergelangan tangan Ambil nafas Jinjit kaki kanan Tekuk lututnya Buang nafas Ganti kakinya yang kiri Inhale Kaki kanan sekali lagi Kemudian exhale Terakhir Ganti kakinya yang kiri Ambil nafas Jinjit kedua kaki paling tinggi Lutut lurus Buang nafas Down dog Tumit ditekan Atau tetap jinjit saja Ambil nafas Kaki kanan Tendang ke atas Three leg dog Lurus kaki atas dan bawahnya Pastikan jari-jari kakinya yang kanan Menghadap ke arah lantai Kemudian inhale Jinjit kaki di bawah paling tinggi Exhale Turunkan lagi tumitnya Inhale Jinjit lagi kaki kiri Kemudian exhale Turunkan tumit Terakhir Inhale Jinjit kaki kiri paling tinggi Lihat ke depan Bahunya maju Kemudian exhale Lutut kanan ke dada Langkahkan kaki kanan ke depan Di antara tangan Oke set up dulu ya Pelan-pelan Kita akan mau angkat kaki belakang Maju dulu tangannya Ambil nafas Ambil nafas Angkat kaki belakangnya dari lantai Buang nafas Lutut kiri ke dada Lengkungkan punggung Oke untuk option one Boleh tahan disini saja Masih bisa lebih Silahkan mundur dua tangannya Hampir sejajar dengan tumit yang di bawah Dekatkan wajahnya ke arah lutut Dekatkan hidungnya ke arah lutut juga Ambil nafas Ambil nafas Kalau kalian sudah balance Angkat kaki kirinya tinggi Tendang ke atas Kalau terlalu susah cukup disini saja Dimanapun itu Satu nafas lagi Inhale Kemudian exhale Lihat ke depan Maju dua tangan Mundur kakinya yang melayang jauh ke belakang And step back down dog Adjust down dog Oke kita lakukan satu Kaki lagi Ambil nafas Kaki kiri ke atas Three leg dog Buang nafas Lurus kaki atas dan bawah Inhale Jinjit kaki bawah paling tinggi Exhale Turunkan tumitnya lagi Dua lagi Inhale Jinjit Exhale Tumit turun Last one Inhale Jinjit Lihat ke arah depan Bahunya maju Exhale Lutut kiri ke dada Step ke depan Di antara tangan Kemudian kita maju sedikit Tangannya Angkat kaki belakang dari lantai Ambil nafas Lihat ke bawah Buang nafas Lutut kanan ke dada Dekatkan perutnya ke paha Wajah ke lutut atau ke tulang kering Mundur dua tangan Bisa sejajar dengan tumit silahkan Kalau sudah stabil Tendang kaki kanannya ke atas Tahan disitu Tiga Keep breathing Atau disini saja boleh Dua Satu Turunkan kaki kanan Sejajar dengan kaki kiri Coming to your utanasana Kaki dibuka selebar panggul Kepala bahu berat ke arah bawah Ambil nafas Buang nafas Turunkan lututnya satu-satu Ke posisi Charles pose Lutut paha jadi satu Dekatkan keninya ke arah lantai Lihatnya ke arah belakang Letakkan tangannya di luar lutut Ambil nafas Badan diangkat Buang nafas ke posisi duduk Silahkan adjust posisi duduknya Disatukan lutut dengan Lutut paha dengan paha Ke posisi Fajrasana Kemudian mundur dua tangan Jadi tangan menghadap ke arah jari-jari kaki Inhale angkat dada Lihat ke arah depan Atau lihat ke arah atas Kemudian exhale Lihat lagi ke arah depan Silahkan mundur lagi jika bisa Dua tangannya Siku nya ditekuk Kalau tadi cuma ngangkat dada doang Sekarang kita mau angkat bokongnya dari tumit ya Inhale angkat dada Angkat bokong Kemudian exhale Turunkan kembali Dan kembalikan lagi Duduknya Seperti tadi di awal Dan kita duduk bersihlah biasa Nah itulah tadi latihan kita Disarankan untuk melakukan latihannya Setiap hari pada pagi hari Dan teruslah berlatih Karena dengan latihan Badannya akan terbiasa Dan fleksibilitas pun akan tercapai Seperti biasa Berikan pendapat kamu di kolom komentar Setelah mencoba latihannya Like dan share video ini Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Stay calm and healthy Namaste Terima kasih telah menonton